Ayu Ting Ting dan Adit Jai akan menikah. Ini ramalan Nyai Ratu Kidul. Nama Ayu Ting Ting dan kekasihnya Adit Jai belakangan ini ramai diperbincangkan banyak orang. Mereka berdua dikabarkan telah menjalin hubungan spesial. Hal itu bermula ketika Umi Kalsun, ibu dari Ayu Ting Ting, mengunggah sebuah foto di Instagram. Dan kini banyak orang yang penasaran dengan sosok pria tersebut. Setelah beredar kabar tersebut, Ayu sepertinya sudah tak ragu lagi memperkenalkan kepada publik hubungannya dengan Adit Jai. Beberapa kali mereka terlihat pergi bareng bahkan beredar juga foto mereka berdua saat bergandengan tangan. Adit Jai sendiri memiliki nama lengkap Adit Pradana Jayusman. Ia merupakan seorang lulusan dari Institut Teknologi Bandung ICB. Adit juga kini menyandang status buda yang telah memiliki seorang anak wanita berusia 8 tahun. Melihat kedekatan Ayu dan Adit, salah satu paranormal ternama yang biasa dipanggil Nyai Ratu mencoba untuk menerawang hubungan mereka berdua. Dan inilah hasilnya. Menurut Nyai Ratu, Ayu Ting Ting terlihat sudah tak ragu-ragu lagi dengan sosok pria tersebut. Mereka berdua juga dinilai cocok. Tak hanya itu menurut Nyai Ratu mereka berdua akan menuju pernikahan meskita dalam waktu dekat. Nah kalau sama yang ini baru Neng Ayu mau, dan gak ragu-ragu lagi. Saya lihat mereka serasi, cocok. Dan cowok ini seleranya Neng Ayu banget. Insya Allah di antara kalian akan ada pernikahan, tapi bukan dalam waktu dekat ini. Semoga aja benar. Namanya juga ramalan bisa bener bisa juga salah. Dari sekian banyak yang suka sama dia. Baru sama yang ini dia merasa sangat serasi, nyaman, bahagia. Keluarganya pun kelihatannya langsung setuju. Gak banyak mikir lagi soal ini dan itu. Langsung oke. Padahal sebelumnya sudah ada yang mau ngajak nikah juga. Cowoknya baik. Royal lumayan sudah mapan. Tapi Neng Ayunya gak ada rasa cinta dan keluarganya kurang setuju. Sekarang orangnya merasa kecewa banget setelah tahu Ayu sudah punya cowok lain. Walaupun kalau di depan Neng Ayu sukura-kura tegar dan gak akan ngaku kalau dia kecewa. Tapi tenang aja nanti si cowok juga akan dapat pengganti Neng Ayu walaupun masih lama. Tulisnya Iratu. Sub indo by broth3rmax